Ya pemirsa demikian kabar pilihan dari wilayah Jawa Timur, berikutnya kabar pilihan daerah juga akan disampaikan oleh rekan kami dari Sumatera Utara, Nofri Avandi, silakan. Pemirsa informasi pertama mengenai pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak di Palembang, Sumatera Selatan berhasil ditangkap. Tim gabungan Polres Tabes, Palembang, dan Polda, Sumatera Selatan meringkus Suganda, pelaku pembunuhan terhadap ibu dan anak di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap di tempat saudaranya di kawasan macan lindungan tak jauh dari rumah korban. Dari tangan pelaku polisi menyita barang bukti satu buah belencong, dua bulah pisau untuk penusuk korban serta pakaian pelaku dan korban. Pelaku merupakan pegawai suami korban dalam usaha Taman Bunga. Motif pembunuhan lantaran pelaku kesal, gajinya tidak pernah dibayar utuh sesuai perjanjian oleh suami korban. Informasi berikutnya pemirsa seorang DPO kasus pencurian dengan kekerasan, tewas saat polisi menggerebek pelaku di rumahnya. Aksi pegerebekan yang dilakukan anggota reskrim Polres Musi Rawas di kediaman pelaku pencurian dengan kekerasan di Keluruhan Joyoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara 1, Kota Lubuklinggau, mengakibatkan pelaku tewas. Petugas terpaksa menembak pelaku yang pada saat akan ditangkap, melawan, diduga dengan lebih dahulu menembakkan senjata api ke petugas. Setelah berhasil ditangkap, pelaku dibawa ke petugas kepolisian, namun keluarga tidak tahu pelaku dibawa kemana. Keesokan paginya keluarga mendapatkan kabar pelaku sudah meninggal dan jenazahnya ada di rumah sakit. Akibat peristiwa tersebut, pihak keluarga tidak terima dan akan mengambil ke jalur hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.